Catur wulan dari Putu Wijaya tak pernah menyangka jika aksi nekatnya akan berakhir di balik jeruci besi. Perempuan yang berprofesi sebagai SPG ini nekat memeras 20 pelajar SMP dengan mengaku sebagai pimpinan geng kliteh. Ia mengancam akan menyerang sekolah para korban jika tidak menyerahkan uang 5 juta rupiah. Namun anak ini lulusan dari SMA terus habis itu dia kerja, kerjanya di jualan opat-opatan gitu. Opat dia seorang diri atau ada rekan yang lain? Kalau dia pada saat kegiatan itu sendiri. Belum sempat menikmati uang hasil pemerasan, Wulan Dari ditangkap petugas polsek Sedayu Bantul, Yogyakarta. Ia ditangkap dengan barang bukti, handphone, keterangan palsu dari polisi, dan uang tunai 200 ribu rupiah yang diduga hasil pemerasan. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.